Pada percobaan kali ini kita akan menyalakan sebuah lampu dari aki sepeda motor atau aki 12V Untuk dapat menyalakan lampu 220V dari sebuah aki kita membuat sebuah rangkaian yang diberi nama inverter Komponen yang pertama kita gunakan adalah trafo Kali ini saya menggunakan trafo atau transformator CT 3A Lalu 2 buah transistor TIP3055 Ini adalah jenis transistor NPN Mudah sekali kita dapat mendapatkannya di toko-toko elektronik Cukup 2 buah saja Lalu rangkaian ini juga kita membutuhkan 2 buah resistor Yaitu resistor 330 ohm Dan ini pun sangat mudah untuk mendapatkannya di toko-toko elektronik Inilah skema rangkaian inverter yang akan saya gunakan Pertama-tama kita rangkaian terlebih dahulu 2 buah transistor TIP3055 ini Kita hubungkan Hubungkan antara kaki-kaki dengan menggunakan resistor Kita ambil dulu resistornya Lalu kita Ukur berapa jarak antara kaki dan kaki antara transistor ini Hubungkan kaki kolektor transistor pertama dengan resistor Lalu kaki yang lainnya dengan kaki nomor setor yaitu kaki basis pada transistor yang kedua Hubungkan dengan menggunakan solder Setelah terhubung Lalu kita hubungkan resistor yang lain Kita hubungkan salah satu kaki resistor dengan transistor yang kedua Yaitu kaki kolektor yaitu kaki kedua dari transistor yang kedua ini Hubungkan dengan menggunakan solder Lalu kaki resistor yang lainnya kita hubungkan dengan transistor yang ke satu Yaitu kaki nomor satu Yaitu kaki basis dari transistor yang pertama ini Setelah dua buah transistor kita hubungkan dengan menggunakan solder Inilah hasil dari penyolderan yang dilakukan antara resistor dan transistor tadi Ini hasil sementara yang dapat kita lakukan untuk membuat rangkaian inverter ini Lalu untuk kaki nomor tiga yaitu kaki emitter yang terdapat pada transistor pertama dan transistor kedua Kita hubungkan atau kita connect dengan kabel Bisa menggunakan kabel apa saja Saya menggunakan kabel yang kecil saja tidak terlalu besar Dan untuk kaki emitter Kaki nomor tiga pada transistor dua ini Kita tambahkan lagi sebuah kabel Yang akan terhubung dengan kutub negatif dari aki Kita buatkan koneksinya terlebih dahulu dengan menggunakan kabel Dengan warna yang sama Selanjutnya setelah kaki emitter kita buat koneksi Selanjutnya pada kaki nomor dua yaitu kaki kolektor transistor pertama Kita buat koneksi juga yang akan kita hubungkan dengan trafo Kita buat koneksi dengan kabel yang berwarna merah agar membedakan dengan kutub negatif Lalu untuk transistor yang kedua yaitu kaki nomor dua yaitu kaki kolektornya Kita buat koneksi dengan warna kabel yang sama yaitu warna merah Yang akan kita hubungkan dengan lilitan sekunder dari trafo Terlihat pada lilitan sekunder yaitu terminal 12V Terdapat dua buah Kita hubungkan dengan kabel yang berwarna merah ini Dengan cara disolder Terdapat dua buah kabel berwarna merah Kita hubungkan ke terminal yang 12V Yang terdapat pada trafo ini Setelah kabel berwarna merah ini kita hubungkan dengan terminal 12V Lalu untuk terminal CT kita buatkan koneksi dengan menggunakan kabel Solder terminal dengan kabel Dan kabel ini berfungsi sebagai penghubung antara terminal CT dengan kutub positif dari aki nanti Kita buatkan koneksi terlebih dahulu Setelah selesai kita memiliki input dari aki Dimana kabel biru ini adalah kutub negatif Dan kabel yang berwarna merah muda ini Ialah kutub positifnya Kita hubungkan terlebih dahulu input ini Kita menggunakan dua buah kabel yang memiliki jepitan Agar nanti memudahkan untuk kita konekkan dengan aki Untuk memudahkan koneksi antar kabel Saya menggunakan terminal dengan terminal jepit seperti ini Dan inilah input yang telah kita buat Selanjutnya kita buat outputnya Yaitu pada lilitan primer Terdapat terminal pada lilitan primer ini Terminal 0, 110V dan 220V Kita konekkan dengan kabel terminal 0 dan 220V Kita gunakan kabel Lalu kita hubungkan Dan cara menyeldirnya Terminal 0 dengan Terminal 220V Bebas Tidak masalah jika terbalik Karena output ini sudah terupa Tegangan AC Setelah dua buah kabel ini terhubung Selanjutnya kita dapat membuat Koneksi dari kabel ini ke fitting lampu Dan saya sudah menyiapkan sebuah fitting lampu Ini adalah fitting lampu yang biasa kita gunakan Pada instalasi listrik pada rumah kita Kita tinggal mengonekannya pada terminal Dan dengan mengencangkannya baut yang terdapat pada fitting ini Dan selanjutnya kita pasang lampunya Saya menggunakan lampu tipe LED Dan inilah rangkaian inverter telah siap kita gunakan Langsung kita praktekan saja dengan cara menghubungkan inputnya Dimana proof merah ini terhubung dengan kutub positif aki Dan proof hitam ini dengan kutub negatif aki Dan lampu pun menyala Terima kasih telah menonton